GEMPAR Inilah rudal pertahanan Indonesia mampu hancurkan satu negara sekaligus. Saat ini Indonesia belum memiliki rudal pertahanan udara jarak jauh. Rudal pertahanan udara Indonesia saat ini berpisar di jarak pendek dan menengah. Rudal pertahanan udara jarak menengah Indonesia saat ini diwakili oleh NASAMS dan VLS Mica di lini kapal perang. Sementara rudal pertahanan udara jarak pendek Indonesia ada Mistral, Simbat, Starstriak, Grom, Shirong hingga Kiwe 3. Untuk saat ini Indonesia akan melakukan kerjasama dengan Roketsan Turki membuat rudal pertahanan udara jarak sedang dan jauh yakni Hisar, Hisar A, O dan terbuka kemungkinan U akan diproduksi sendiri oleh Indonesia dan berubah nama jadi Trisula. Adanya tiga jenis rudal pertahanan udara Trisula bakal meningkatkan kemampuan militer Indonesia. Trisula dirancang untuk melindungi obyek vital dan strategis milik Indonesia, misalnya kantor presiden, pelabuhan, pos komando hingga pangkalan militer. Keuntungan lain ialah Indonesia bakal memproduksi sendiri Trisula sehingga kebal embargo. Trisula A mampu menjangkau target sejauh 15 km di ketinggian 10.000 km. Trisula U mampu menjangkau target sejauh 25 km di ketinggian 10.000 km. Sementara Trisula U bisa melibas sasaran di udara sejauh 70 km. Kehadiran Trisula jelas menjadi momok menakutkan bagi musuh Indonesia. Di Asia Tenggara saat ini cuma progres Hanud Trisula yang paling menonjol karena akan dibuat sendiri oleh Indonesia. Jika menilik di masa lalu sebetulnya Indonesia punya rudal Hanud jarak jauh yakni S-75 Drina buatan Uni Soviet. S-75 Drina merupakan Hanud yang ditakuti NATO kala itu karena berhasil menjatuhkan pesawat mata-mata U-2 CIA saat mengintai di langit Soviet. Kecepatan S-75 Drina mencapai 3,5 Mach. Bila ada jet tempur di bawah kecepatan itu pasti sudah rontok di hajar S-75, ia bisa menjangkau lawan sejauh 45 km di ketinggian 25.000 m, panjang rudal S-75 lumayan, mencapai 10 m sehingga sangat mencolok bila dilihat dari udara sekalipun. Bahkan ketika perang Teluk 1991, S-75 Drina yang sudah berumur tua milik Irak malah berhasil merontokkan jet-jet tempur koalisi AS. Bahkan ketika era Trikora, pesawat U-2 Dragon Lady Usaf pernah mengintai keberadaan S-75 Drina Indonesia yang berada di Bandung, Jawa Barat. As penasaran Indonesia punya berapa unit S-75 Drina kala itu, tapi kini Indonesia sudah mempensiunkan S-75 Drina. Tongkat estafet rudal pertahanan udara tanah air akan diserahkan ke Nasams dan Trisula. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!